Dan ini lah yang kita tunggu-tunggu Spiderman 2 Eh pertama-tama kita thank you dulu sama playstation Thank you playstation Playstation thank you supportnya Masuk banget tangan lu Tangan lu nutupin mukanya bakal Nah gini Hahaha Sengaja dia Ya kan playstation thank you banget ya Thank you Sudah memberikan kesempatan anak tua jauh sekali dari Hari rilis Hari rilis jadi punya keleluasan yang cukup banyak Ya Bahkan hampir platinum ya gitu Sampai-sampai Enjoynya game tersebut Apakah kalian penasaran? Oh banget Mari kita bahas di anak tua review Now let's go guys Anak tua review Alright guys so Kembali lagi di anak tua review Bersama gue Dito Wangsa Dan ada Abun Dan juga Bang Als Tertiga kita sekarang Apa kabar kalian semua semoga baik-baik aja dan sehat-sehat aja Amin 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 Supaya review podcast ini benar-benar original Genuin gitu ya Gue mau manggilin ini dulu nih Waduh Ada temennya nih Nah ya kan Ini kan posisi udah siap nih tangannya kan Ya kan Mau nonjok Mau nonjok kan Ini bukan spoiler loh Oh bukan Nggak nanti trailer juga ada Kita akan bahas seaman mungkin ya Posisinya mau nonjok nih Bon Kalau nanti kira-kira nih Ada kisi-kisi bakalan spoiler keluar Lo sambit aja ini ya Ini gue simpen disini ya Siap-siap nih Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya Dan juga follow instagram kita di atanaktua underscore Karena disanalah ya Apa tuh Tempat berita-berita game ter Panas Dan di tiktoknya juga di si anak tua Underscore Yo eh So langsung aja ini dia Review gue yang gue mainin totalnya ya Berapa jam? Semuanya itu Setelah gue liat lagi Ternyata 34 jam Uh Dan gue rasa itu udah Ya hampir platinum Jadi kalau lo Sebetulnya play hournya gue rasa Cukup pendek sih sebenernya 34 jam Bukannya itu standar game-game jaman sekarang ya Nggak pendek lah maksud gue Platinum loh itu Oh itu platinumnya segitu Oh iya iya pendek berarti Kalo lo run through langsung 20 jam-an kali kelar kali ya 15 bisa kali ya Nggak sih kalo 15 Mungkin 20-an 20-an 20 kurang dikit bisa Kalo lo emang bener-bener 19 jam Ya 19 setengah lah 19 lebih 6 Ya oke Kita mau mending pake apanya dulu nih Di awal Serunya Apanya dulu ya Serunya mungkin Karakter dulu kali ya Boleh Biasanya orang sih visual dulu ya Apakah ada perbedaan dengan yang sebelumnya Perlu tahu apa tidak Karakter dulu sih kalo kita ya Ya boleh ya Karena kan biasanya gitu Kita yang bedalah Boleh 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 Karakter dulu ya Karakter ya Karena kan ini Ngumpul nih Karena kan waktu di Spiderman Yang pertama Spiderman aja Ya Yang kedua Males Morales Ya cuma sedikit Peter Parker ya kan Oh iya bener Karena dia di awal doang Peter Parker ini ya Nitip ya Nitip lah Nitip dulu bro Terus cabut Terus cabut Balik-balik tuh sampe tamat Lupa dia balik lagi Terus Nah sekarang kan ngumpul nih semua nih Terus Apa ya Ya dari awal kan mereka masing-masing punya Apa ya Karakteristik lah Ya 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 Sekarang kan mulai Progres lah Harusnya progres Harusnya progres Nah gimana karakter progressionnya nih Oke Jadi ini khususnya buat kalian yang udah mainin Spiderman Marvel Spiderman yang pertama Dan juga Miles Morales gitu ya Setidaknya Sehingga harusnya yang diharapkan adalah Ada formen karakter dari Karakter-karakter yang udah kalian tau Sempat hadir Yang lo tau siapa aja Ada Peter Ada Miles Ada MJ Ada Genki Oh iya Genki Kembali si Miles ya kan Terus ada Harry 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 Osborn Terus ada Almarhumah Bener kan Bener Bener Sama Almarhum Oh iya bener Bapaknya Morales Oh iya bener Bapaknya Morales Tapi kan udah gak ada Gak bisa develop lagi ke dalam Iya bener Udah kelar Iya juga Oke kita mulai dari karakter Ya mungkin Ini yang gue bisa bilang Salah satu Kehebatan dari Insomniak dalam menggarap game ini Yang gue temukan Apa ya Mungkin satu kata ya buat Insomniak Berani sih menurut gue Berani tuh udah kata yang paling tepat menurut gue Karena sangat berani dalam Mendevelop Setiap karakternya Dengan cukup berbeda Karena gini Mereka bermain di Spiderman Yang Banyak banget Iterasinya gitu Mulai dari yang lucu-lucuan Serius Sampai Spider-Verse yang Wah Pak Wujud lah ya Kasarnya mah Pak Wujud tuh apa Pak Wujud tuh kayak Penang kusut gitu Iya kan Lo gak tau gitu Itu mau Gimana ngebacanya sih yang paling bener tuh Gimana lah Mungkin nikmatin aja gitu kan Itu ada gitu Dan tentunya Insomniak harus hadir dengan sesuatu yang beda Karena kan kalo kita ngomongin Spiderman dan Seluruh karakternya Biasanya kita udah bisa nebak gitu Dari tour yang sebelumnya Kayak nanti Spiderman nya itu digigit laba-laba Setelah itu dia suka sama Mary Jane Dia digangguin sama Flash di sekolahnya dia Temenan sobatan sama Harry Itu kan standar yang Angelbex nanti Meninggal itu template nya Spiderman gitu So Berani yang gue Omongin disini adalah keberanian Dari Insomniak ini sendiri untuk Step up the game dengan Memberikan beberapa Sebenernya lore cerita Gak 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 Sebetulnya Gue lagi nungguinnya nih Lore cerita yang terasa fresh Dengan development karakter Yang rasa-rasanya juga Bisa dibilang cukup fresh Jadi gak Gak terlalu Predictable Buat kalian yang mungkin Pas mau main kayaknya Spiderman Apalagi sih paling gitu-gitu aja Gitu kan Ya di trailer nya kan juga Udah keliatan nih Kayak Venom ada Terus ada juga si Craven the Hunter Craven the Hunter Ada Black Hat Ada Black Hat juga Terus juga si Martin Lee Ya Martin Lee Yang udah positif kan sekarang Atas siapa Ganti Loh gue cuman bilang atas siapa Oke Lo belum tentu Ya kan Kan di trailer nya begitu Mungkin Asumsi kan Asumsi Asumsinya begitu Terus Lizard Oh iya Lizard Ya Ito ada lagi semuanya di bring up lagi Tapi kayak Emang mau diapain lagi gitu kan Pasti semua orang berpikir seperti itu Dan yang gue Bisa bilang Setelah gue mainin game yang sampai selesai adalah Ya keberanian yang sammeniak untuk nulis sesuatu yang baru Yang rasanya cukup fresh Yang jadinya Boleh gue bilang As story wise aja Dan karakter development ini adalah sesuatu yang Worth it banget buat Lu sikat di 20 sampai 30 jam itu Jadi untuk yang udah pernah baca komiknya Tau Aluari Spider-Man itu bakal tetep Wah gitu ya Exactly Wah keren Iya Karena ya apalagi dong Kalo engga kan dia akan kehilangan gripnya dong Ya udah ketebak aja gitu ya Tinggal lu main jadi Spider-Man Dengan Apalagi dari Peter Parker dan Mas Morales juga Signifikansi gameplaynya kan Nggak Sebesar itu gitu Iya Still lu Spider-Man swinging around Mungkulin musuh Karena udah kesentil nih tadi Ngomongin gameplay Oke Ada perubahan signifikan apa nih Dari yang pertama Mas Morales gitu Oke kita Pelan-pelan aja ya Kalo dari yang pertama kan Sebetulnya fresh Tapi kita tau bahwa Core mekaniknya dia Itu juga ada sedikit Mirip-mirip sama Arkham ya Batman Arkham Iya Gimana dia bisa pindah-pindah Satu karakter fluid banget dan sebagainya Itu Arkham banget dan Terimplementasi dengan baik Dengan karakter Spider-Man yang juga kebetulan Agile banget kan Iya Jadi pas fit in gitu Kem Morales kita ngarepin sesuatu yang baru Dan ternyata dia bawa power baru Ya itu adalah bisa ngeluarin Shockwave Shockwave Itu adalah sesuatu yang dibawa Venom Punch Ya Itu kan Apa ya Fresh kesannya gitu Di Morales gitu ya Lalu mau bawa apa lagi sih sebetulnya gitu ya Di gameplay yang kali ini gitu Dengan beragam hal yang kayaknya udah mau di explore apa lagi gitu Karena kalo terlalu aneh juga menurut gue jadinya Kurek ya Cringe ya Cringe ya Terlalu berlebihan Eh tapi ternyata Menurut gue ini adalah porsi yang aman Dan gak cringe aja Spesial gak Tapi oke lah Salah satunya adalah kaitannya dengan traversal Ya itu dia betul Mereka punya wing sekarang Jadi emang ini akan membantu Jadi gondrong Hah? Jadi gondrong keteknya Oh iya bener Jadi punya sayap dia sekarang Jadi punya sayap kecil di ketek ya Dan itu ngebantu banget traversal menurut gue Jadi secara gameplay gitu Yang cukup memberikan signifikansi Sebetulnya dari sisi traversal gitu Since kotanya jadi lebih gede brother ya kan Jadi kalo lu kotanya di New York ya Yang cuma sisi itu doang Sekarang kan nambah satu sisi lagi tuh Yang lumayan jadi lebih luas Karena lu harus ngelewatin jembatan Manhattan atau apa tuh ya Yang dulu keblok itu kan? Yang dulu keblok Ah bener Gue selalu coba tuh ikutin naik kereta gitu ya Langsung jatuh Coba tuh Ya sekarang udah bisa lewat gitu Kesana dan Ya ada beberapa hal baru juga yang dibawa disana Dan menurut gue itu udah bagus banget Dan gue cukup mix sih Apa ya namanya Ngeliat Spiderman nya jadi punya sayap Kenapa? Karena menurut gue aneh bang Kenapa tuh? Dengan mereka ngegedein tempatnya Tapi mereka juga ngasih traversal yang Lebih cepet Oh jadinya gak terlalu berasa berubah ya? Kayak di tengah-tengah antara pede dan gak pede gak sih? Maksud gue Kayak lu kalo mau gedein Tapi takut pemainnya bosen Jadi akhirnya lu kasih sayap Kasih sayap Dan sayap ini tuh nantinya akan bisa lu enhance juga ya Per skillnya Dan si jalur-jalur angin yang lu bisa lewatin tuh ada Untuk bikin sayap Jadi kan sayapnya tuh gliding sebetulnya Gak terbang kan? Not literally wings sebenernya Jadi dia bener-bener bisa untuk gliding aja Kayak sugar glider gitu Nah jadi lu akan manfaatin banget Angin gitu lah Dan makin lama kalo lu diemin aja Itu dia akan makin turun Dengan begitu Lu harus ngikutin Jadi lu bisa pencet R3 Terus lu kayak Apa ya kalo di Assassin's Creed ya Eagle Vision gitu Oh ngeliat arah angin Ngeliat arah angin Ngeliat pop-up apapun dimana-mana gitu ya Itu bisa lu lakuin Nah arah angin tuh keliatan salah satunya Dan lu bisa ngikutin arah angin itu Untuk bisa dapet ekstra boost gitu Dan menurut gue jadinya Ya kota yang besar tadi Gak kerasa besar-besar amat Karena traversal nya di upgrade Karena traversal nya di upgrade Menurut gue itu Itu Balance gak sih penggunaannya Maksudnya Karena lu sering pake itu Jadinya lu jadi kehilangan reason buat Swinging gak sih? Somehow ya Jadi Betul itu jadi kayak Fun Tapi gak mau sih Gue rasa Simson nya harus lakuin sesuatu kan Buat traversal nya Kalo engga ya Another swinging game aja gitu kan Ya dia ngelakuin ini oke lah Jadi kita bisa gliding And swinging gitu ya Cuman Nantinya Itu setiap area Distrik ini Bisa lu Apa ya Bisa lu complete in lah Beberapa challenge nya Sampai akhirnya Lu sampai ke titik Shortcut nya kebuka Jadi ada fast travel Dulu fast travel itu kan pake kereta tuh Ada animasinya Sekarang udah seamless Totally seamless brother Lah terus? Bayangin Jadi Lu Ini gila sih menurut gue Dan entah Entah bagus atau tidak Ini silahkan kalian judge sendiri sih Lu bisa fast travel Exactly di titik yang lu mau Anywhere Tapi bukan itu jadi kayak bikin Dia gak pedi lagi-lagi ya Maksudnya Kayak gue bilang ini terserah lu Ngeliatnya gimana Buat gua Yang cukup OCD gitu ya Dia ngeliat titik-titik Nongol-nongol Nongol Menurut gua Rasanya itu Membantu sekali Hmm Karena lu bisa fast travel Anywhere Yang exactly di titik itu Berarti ini gak mencet menu Langsung fast travel gitu Menu map nya kebuka Mau dimana ya Oh di sebelah gedung ini Lu pencet fast travel Set Lu langsung seamless Lu langsung nongol disitu Mau gitu Berarti gak di force di titik mana gitu ya Dipaksa gitu ya Gak ada Kan harusnya ada titik fast travel nih Di gedung A Landmark atau apa Ya keren keren Ini anywhere brother Wah keren sih Percaya Tapi itu Breakthrough sih ini Ini breakthrough sih Kalau gua justru malah udah ditambahin lagi Si swinging Si gliding nya Terus fast travel bisa dimana aja Malah kayak jadi makin gak pede aja gitu buat gua Betul Terlihatnya Terlihatnya Ya jadi intinya satu-satunya cara adalah Motivasi lu untuk ngexplore kotanya Iya Mau gak mau kan Itu Makanya mereka ngehadirin cukup banyak activity Mungkin nanti itu kita bahas lah Masalah activity Nah tadi combat ya Mereka combat Itu menurut gua sebetulnya Eh Seperti yang udah liat di trailer Harusnya gak Spoiler lah ya Peter punya ekstra Power With symbiote something gitu ya Itu nanti ada skill tree nya sendiri Itu mah standar Gak usah gua jelasin lagi lah Lu ngerti lah bang ya Hal seperti itu udah pasti ada gitu ya Yang lu pada nonton juga pasti paham lah Terus kalo itu gak ada Atau itu kan ke unlock nya cukup panjang Perjalanannya cukup Jernihnya cukup panjang Sebelum itu bisa ke unlock Itu dia punya ekstra hand itu loh yang Oh yang kayak oktopus ya Iya Yang tangan-tangan laba-laba besi itu Itu juga ada Nah si Morales nya sendiri juga punya Ekstra juga karena dia bisa Si shockwave itu Ngomongin skill nih Gue pengen bahas dikit yang skill Boleh 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 Kalo Arkham nih ya Gue berkaca sama Arkham Kan sebenernya kalo Batman waktu itu ya Kan progress nya itu Dia belajar skill-skill baru Terus pada saat di series selanjutnya Itu dia belajar lagi Hal baru lagi kan Tapi make sense buat gua Karena cerita itu mundur Jadi memang sebelumnya gak tau Oke Nah kalo ini gimana Ini kan cerita nya maju nih Ah menarik Jadi harusnya dia gak learn something yang udah dia Iya dong Karena udah mateng kan Setuju Setuju Kayak beberapa game Ya ini Komparasinya gitu ya Kayak Assassin's Creed kan Orangnya selalu ganti-ganti Nah kalo itu kan masih make sense nih Jelas Dia awalnya cuma bisa bunuh satu Kita harus belajar dulu Biar bisa langsung bunuh dua Ya Ya disini Tentunya Di emphasize juga Dimana si Peter dan si Miles ini Udah oke lah Udah jago lah Dan udah punya basic nya Oke Yang udah ada dari game sebelumnya itu kebawa kok semua Jadi extra yang baru-barunya ini emang either itu Makin bikin skill nya Lebih kuat lagi Enhance Enhance Dan skill baru Yang bisa lu tuker-tuker Berarti skill 3 nya tuh gak ada kayak semacam lu bisa cuma banting orang lagi Kan dulu ada tuh Cuma buat ngangkat akhirnya bisa banting orang Ya Basic banget gitu ya Basic banget gitu ya Ada beberapa yang bakal lu temuin Tapi yang basic kayak narik orang Ngiket orang Itu udah gak ada tuh Udah gak ada semuanya udah bisa sejak awal Oke oke Yang bener-bener basic itu udah gak ada Semuanya udah bisa Ya Gitu Dan yang menariknya ditambahinnya lagi Buat orang yang Ngedapers abis kayak gue Kenapa tuh Ini mah kalo lu emang suka ngedap Lu bakal suka satu fitur yang ada Ngedapers Ada ngedapers kita Kita ngedapers Ngedapers Grup ngedapers Indonesia Grup ngedapers Indonesia Jadi Ini skill yang gue suka banget Ya skill kali ya Dimana lu sekarang bisa bikin jaring lu sendiri Jalur lu sendiri Oh yang ada di trailer ya Betul Surprisingly Gua sangat enjoy dengan fitur baru itu Lu bikin jalan ya Gua bikin jalan Jadi ini Ini bener-bener Apa ya Nge-boost lu punya creativity Ya Lu pengen kayak gimana eksekusinya Kan lu pengennya tak down dulu semua Bersih gitu kan Sampe clean gitu kan Buat orang-orang usia kayak gue tuh Wah mantap nih gitu kan Dan lu bener-bener kayak jadi laba-laba Yang bikin jalan sendiri Iya Dan lu ngeliat hasil jalan lu tuh Anjir Lukas gua tuh gitu kan Limitasinya apa? Nah ini gue cukup bingung Limitasinya area deh Yang gue kayaknya ya Apakah jarak gitu lu? Jarak ada Jarak ada Jarak ada Platform ada Ada beberapa platform Kecuraman ada Oke Kalo terlalu curam lu Di ruangannya tuh gak bisa Oke Karena harus yang bisa di Ini dia jalan Tinggi Terus harus Nempel ke platform apa-apa ada Dan Gak bisa Banyak sebanyak-banyak itu Kayaknya gak bisa Berarti kalo lu tembak lagi Ternyata ada yang hilang tuh jalannya ya? Either yang seperti itu Atau yang udah gak bisa ditembak lagi Oh gitu Oke 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 Tapi cukup bebas sih Gak harus exactly di titik A Enggak lu bisa bikin bebas Karena kalo gak ada batas jarak Kita bisa nembak dari gedung ke gedung kan Berarti maksud gue Nah ini ada jarak Kalo jarak itu ada Oh ada Karena gak kepake di luar kan Oh pasti area aja ya Kita jarang banget Mau pake itu di luar Walaupun sebetulnya bisa aja kan Iya Cuman Kita lebih prefer Pake itu di Area saat kita mau Take down musuh-musuhnya Karena emang mereka juga Ngasih kesempatan kita Buat Melakukan eksplorasi tersebut Dengan Nge-emphasize verticality nya Jadi layering Vertical nya tuh lebih edan gitu Hmm Jadi emang Kayak kue lapis Yang lu emang mau Dari bawah kan Spiderman dari atas lah ya Iya harusnya dari atas Lu juga dari atas Dari atas Wih gimana Ah ini dia nih Ya kan dari atas sama dari bawah Cuman mostly dari atas lah gitu kan Tinggal beresin lahir atas Turun-turun gitu kan Tapi berarti sih Buat bikin jalannya ini Gak berpengaruh di tempat Yang ada di trailer itu dong Yang di Neighborhood kan Gak kepake dong gitu Enggak Gapain juga Ya kan pendek-pendek gitu rumahnya Iya Gak perlu Dan ya Hadirnya Wings itu juga menurut gua Ngebantu lu untuk di daerah-daerah yang kayak gitu Itu malah kepake disitu Iya dong Lu daripada swinging di rumah-rumah pendek Mending lu ekstra jump Abis itu lu Ngeglide aja gitu Lu bisa ekstra jump Terus ngegliding deh gitu Terus lu bisa tarik lagi biar makin tinggi Karena nanti di level tertentu lu bisa nge-enhance lu punya gliding juga kan Itu oke banget Ngomongin combat Gue jadi pengen tau difficulty nya deh Ah iya harusnya awal tadi Gapapalah ya Gapapalah ya kan kita Podcast review ya Orang ngobrol Kita selalu beda ya Dari orang Jadi Ini yang gua Gatau ya dulu ya kita Kayaknya kalo Mau main game gitu ya Gatau nih temen-temen relate apa engga ya Dulu tuh pilihannya cuma Easy Normal Normal Atau engga normal hard bahkan Gak ada easy Belarangan ini nambah tuh Ada easy Super easy Story mode Ada lagi Udah hancur tuh gampang Katanya buat kalian yang cuma pake Nikmatin storynya Cak Ya kan Ada yang hard Yang harus lu tamatin dulu Baru kebuka Spiderman mode misalnya gitu Oh Super spiderman mode Super amazing mode Misalnya kayak gitu Amazing biasa yang pelintik ya Amazing Engga gak amazing yang awal sekarang Yang normalnya amazing Oh Hmm Nah Yang menariknya lagi ternyata Mungkin memang zaman sekarang ya Kebutuhan dari player nya juga Ini butuh banyak sekali modifier Hmm Itu yang gua temuin Jadi modifier nya itu cukup lumayan banyak Bangs Hmm Kayak disini kan banyak QTE ya QTE Ya QTE Ya QTE ini adalah Hal yang harusnya fun buat Bikin dinamika permainan Jadi lebih Terasa tidak membosankan harusnya kan Hmm Namun menurut gua Ya buat gua yang pemain lama preferensi gua sih gak perlu ada ya Hmm QTE nya tuh bisa dibikin Auto Oh Jadi gak perlu di Ya terus buat apa ada QTE Ya itu bisa tuh ya Makanya gitu Buat sesuatu Mungkin ada orang-orang yang terganggu dengan hadirnya Ya mungkin Kalo lagi apa nyemil kaget gitu tiba-tiba kan Jadi mendingan di auto gitu Nyemil kaget tuh apa Kan main skoritar nih Jemil kandal ya Kan kaget dong maksud gua Oh iya 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 Kan suka banyak yang gitu Gua pun sering kayak gitu Bisa 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 Terus banyak lah pokoknya assistnya tuh banyak Kayak chasing assist tuh gua juga kaget Wah nah Supa-supa tuh Bisa ada assist untuk chasing Jadi kan kita suka ngejar musuh Ngejar apa Ya ngejar mobil Ngejar mobil gitu-gitu ya Itu kan tetep ada Cuman disini tuh ada pilihan untuk auto chasing Terus lu lepas controller? Oh gak 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 Tetep swing Ya mungkin mode-mode kayak gitu kan Gak tau ya kalo perspektif gua Mode-mode kayak gitu tuh memang Bisa ngebantu para reviewer yang dikejar deadline sih Mungkin ya Tapi ntar dulu deh Gua penasaran Biasanya kan Spiderman tuh si KTA-KTA nya ini Akan ngelead kita untuk dapetin platinum ya Nah kalo ini di auto Tetep-tetep dapet gak achievementnya? Oh tetep dapet Gak ngaruh Kayaknya emang Bantu banget ya berarti maksud gua Iya untuk cari platinum jadi mudah banget Iya 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 Terus kalo tadi sedikit Ngebahas juga tentang ya kayak combat dan segala macem Ini waktunya kita mungkin ngebahas juga tentang Banyaknya Apa ya? Musuh-musuh baru kali ya Karena ini konfigurasi yang paling penting ya di game-game yang emang corenya salah satunya adalah fighting dong Karakter Karakter ya Ya karakter dan musuh-musuh yang Musuh Kroco Ya kroco kan banyak tuh jenis ini Ya Kalo dulu kan Morales tuh perang lawan si perusahaannya Si Fizz atau siapa tuh ya Orang-orangnya apa Dan sebagainya Sekarang ada apalagi nih Ini emang banyak banget sih menurut gua yang muncul Gua gak mau spoiler tapi banyak banget Dengan Ini siap nampol nih Ini siap nampol nih Ini jaga Gua hati-hati banget Tapi gua suka banget dengan banyaknya Ada cult baru juga Cult of the fire Yoi Jadi penyembah api Iya kan Iya 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 Apa Ada juga disini Terus juga ada Tentunya kroco-kroconya Craven Dan ter gitu ya Terus juga ada lagi Wah Nanti spoiler Pokoknya ada banyak deh Cukup ya Cukup ya Jadi kegiatan kita ngelawan musuh tuh banyak Walaupun ya Seperti yang kalian tau ya Kita kan pake FNS FSN Apaan? Application itu loh yang Oh FNS FN Spiderman Iya FNS Itu tetep ada Tapi memang Banyak banget yang di adjust sih Sekarang Popupnya tetep banyak Setiap kita Lagi jalan kan dia popup Ada minta tolong ini minta tolong itu Iya Mission juga ditaruh disitu Gitu ya Tetep banyak tetep oke Cumaan Memang Memang Kayak ngentingin mobil Dulu kan ada rapid tap Iya rapid tap Hilang Itu Karena lu pake assist kali Engga? Engga Emang diilangin? Ilang Ya gue gatau ya Cuma nanti gue cek lagi Cuma kemarin sih gue main secara normal Gak gue ganti apa-apa Gak ada yang gue on-in sama sekali Ya ilang aja Jadi mungkin Entah banyak yang komplain Atau entah Dapet input dari mana Akhirnya itu diilangin Tapi memang kalau spesifik ya Yang ngejar mobil itu ya Gue beberapa kali Baik di Miles Morales Atau Spider-Man pertama Memang Terkadang gue ngerasa Tidak konsisten disitu Iya Jadi ada saatnya dimana gue harus Mencet banyak banget Mobilnya berhenti Ada yang Eh berhenti gitu Apalagi yang lempar bom tau gak lu Iya Itu lebih aneh buat gue Ke atas itu ya Itu lebih Gue gak tau Akhirnya diilangin Yang lempar bom gue gak nemu Bahkan sama sekali udah gak ada lagi Ya mungkin ya Orang baca gak komplain juga kali Bukan gue doang yang ngerasa gitu ya Iya Tapi Tadi kan lu sempet bahas soal pop up Pop up dari questnya dan segala macem Yang sempet banget ngolong mata gue Pas trailer kemarin tuh si UI nya Oke Buat gue itu gak nyaman Nah lu yang udah namatin Menurut lu UI nya gimana? Outdated banget sih Gak ada perubahan apapun Feels nya outdated sih Gue gak bisa poong Walaupun ini balik ke preference Orang mungkin ada yang suka dengan UI seperti itu Cuman buat gue pribadi emang rasanya agak outdated Eh nanya Maksudnya mereka Tiba-tiba Sunda Tiba-tiba Sunda Kenapa ya gitu Maksudnya Maksain itu gitu Mungkin ada tujuannya atau gimana Cuman buat gue outdated aja Jadi rasanya kayak main game Spiderman DPS 3 gitu Wah jauh amat 3 Bukan nih feels nya aja Oh feels Karena si pilihan font nya Design nya itu cukup outdated Jadi emang gue ngerasain kayak emang Sengaja kali ya Cuman ya Jadinya preferensi lu masing-masing lah Lu no problem sama ya? Akhirnya no problem Game nya asik sih soalnya Oke tertutupi lah ya? Tertutupi Tertutupi Nah kalo kita ngomongin karakter nih Kan di trailer kan sempet beberapa di showcase lah Sempet keluar gitu Ada surprise-surprise lain ga? Tapi hati-hati nih Ini hati-hati nih Ini bahaya banget ya Bahaya banget Dia yang nanya lu Lu kan jawab bisa hati-hati Kan penasaran kita Ada ga gitu? Jadi justru Oh belum ya? Belum 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 Orang aja Orang lagi enak nih Ada karakter-karakter yang Wah gitu-gini Belum ke showcase gitu Dan lu liat eh kaget gitu Banyak sih Oh ya? Jadi gini loh Ya banyak atau enggaknya tergantung sih Sebetulnya kan lebih dari 2 banyak dong Iya Oke Ya hitungannya gitu Iya Berduanya berduanya banyak Ya menurut gua banyak hal yang cukup surprisingly Hadir di game ini Easter egg Easter egg gila juga Siapin aja diri lu Untuk ngeliat banyak Enging-eng U-U-U gitu Itu nongong Gitu Terus juga Tentunya Hal-hal yang memang Bahkan ya Ada yang patah banget gitu Gua kan gak ngongong itu apa Gua gak ngongong Ada yang patah banget Tapi gua seneng banget ya Karena kita ngomongin karakter ya Ada karakter baru dan segala macem Gua seneng banget sama penulisannya Dan bagaimana mereka menjahit Semua Dialognya Apanya segala macem Itu rasanya tuh Emang orang narasinya ini Kayaknya emang tapa nih gua rasa nih Emang ini niat banget coy Untuk bikin setiap narasinya itu Sebegitu Engaging Dan dikawinkan dengan Baik gitu loh Sehingga saat kita loncat dari Titik A ke titik B Cerita A ke cerita B Let's say Ini kan semuanya Menua gitu ya Lebih dewasa cerita ini Iya So kita bicara mengenai konflik Pendewasaan lah Ya gak? Konflik Peter, Harry, dan juga MJ misalnya Itu kan di setiap interasinya Spider-Man ada cerita tuh Ada Ada Itu kan kayak cinta segitiga ya kan Ya disini mereka punya versinya mereka Cuman intinya Dia terasa sekali bahwa Itu pengen di Emphasize Dengan baik juga menurut gua Morales dengan Masa lalunya Yang dia gak pernah rela Kalo bapaknya Meninggal gara-gara Si kejadian tersebut Gitu gimana dia ngadepin hidupnya Gimana dia dengan nyokapnya hubungannya Gimana Morales yang dirasa terlalu muda Untuk jadi seorang Spider-Man Sehingga meninggalkan Passionnya dia Meninggalkan Kehidupan dia untuk Belajar Punya temen yang lebih banyak dan sebagainya Itu adalah masalah-masalah yang dibawa Yang menurut gua Bisa cukup relevan buat kalian yang main Bahwa Masa lalu belum ada apa-apanya Selama lu belum ketemu sama Monster-monster di pinggir jalan gitu maksud gua Selama lu belum jadi Spider-Man gitu Betul Kalo tugas lu belum Seheboh Spider-Man lu udah ngeluh-ngeluh Ya kan? Mental issue Taik maksud gua Ya kan? Ini lu Spider-Man bro Maksud gua Harus Berhentiin kereta Gitu Itu masalahnya jauh lebih tebel Maksud gua Jadi oke banget buat lu mainin game ini Dan ngeliat bagaimana seorang anak muda Mas Morales Itu ngebalance hidupnya disini Peter dengan kehidupan yang lebih Dewasa Gimana dia Mulai mikirin masalah Ego nya dia Masalah Keuangan kan dimana-mana selalu gitu ya Peter selalu Gak Kaya-kaya gitu ya Gak pernah kaya dia Kasian Gitu Itu tuh dibawa lagi Dengan sesuatu yang balik lagi Fresh dan ditulis dengan sangat-sangat baik Oke Nah sebelum kita bahas yang lain nih Tunggu 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 Gua jadi keingetan sesuatu nih Betul Kan mereka sempet Bikin pengumuman ya Announce ya Kalo gamenya tuh Ada opsi Untuk subtitle Bahasa Indonesia ya Ah iyalah Gitu sekali Gua baru keingetan nih Baru keingetan Sebelum kita bahas yang lain Lu sempet nyobain gak Subtitle Bahasa Indonesia ya Gua main Sepanjang game Sepenuh game Sampai tamat Gua pake bahasa Indonesia Subtitle nya Wah Nah menurut lu gimana tuh? Nah yang perlu orang tau dulu sih Sebetulnya Bahwa ini subtitle nya guys ya Yang bahasa Indonesia Bukan dubbing nya Ya subtitle nya Karena pernah ada juga game Luar juga yang dubbing Cuman ini udah jadi Satu pencapaian yang luar biasa sih Menurut gua Ya engga Karena akhirnya ada Sesuatu yang Menunjukkan bahwa Indonesia akhirnya di notice juga Finally Finally gitu kan Kita di notice Artinya sang developer gitu ya Atau publisher ini Peduli Bahwa Pemain game Lokal dari Indonesia juga Ingin Ikut main Walaupun mungkin Kurang bisa bahasa Inggris Ya kan? Tentunya seperti itu Sebelum gua ceritain Gua kasih tau dulu deh Bangs Ya Bon Caranya gimana Untuk bisa Pake bahasa Indonesia Jadi nanti kalian jangan bingung Nyari subtitle nya Kok gak ada sih Bahasa Indonesia gitu ya Ya karena memang tidak ada Jadi kalo mau pake bahasa Indonesia Itu secara default Akan terubah Kalo kalian ganti PlayStation 5 kalian Language nya jadi bahasa Indonesia Oh jadi bukan in game ya? Iya Oh Jadi di in game nya sih gak ada bahasa Indonesia Jadi kalo lu Rubah PlayStation lu jadi bahasa Indonesia Otomatis game tersebut Itu semuanya Jadi gak partial Jadi memang Sepenuh-penuhnya yang ada di game itu Semuanya tuh Subtitle nya gitu ya Jadi bahasa Indonesia Sampai deskripsi deskripsi baju nya pun? Iya Wow Iya itu yang bikin gua wow gitu ya Ini niat dan gokil banget sih menurut gua Dan buat kalian yang biasa main game Pake bahasa Inggris mungkin Ini jadi sesuatu yang cukup Awkward ya Ngeliat pake bahasa Indonesia Tapi Itu berlaku untuk deskripsi Hmm Untuk Selain deskripsi nya gitu ya Subtitle nya itu kayak bener-bener nonton film Di bioskop aja sih sebetulnya Dengan subtitle Indonesia gitu ya Iya Kalau ini disini juga yang udah sering bikin Hal seperti itu ya Di Indonesia Jadi bukan hal baru-baru banget Sebetulnya buat mereka mungkin Ya Dan implementasinya juga cakep banget Rapih banget Dan lu bener-bener bisa enjoy Gak kehilangan esensi apapun Bahkan mungkin Buat kalian yang orang Indonesia Kalau pake subtitle bahasa Indonesia Otomatis yang lebih nangkep dong Hal-hal yang terjadi Bener kan Soalnya terkadang ada bahasa yang rumit gitu ya Bahasa Inggrisnya Tapi dengan ini sangat kebantu ya Iya lah Jauh-jauh lebih kebantu dan Jauh-jauh lebih happy rasanya Walaupun emang yang Bikin agak awkward itu aja sih Karena semuanya coy eh Gitu kan Otomatis kan Saat lu keluar dari gamenya pun Menu dan segala macem Jadi bahasa Indonesia kan Iya Itu sesuatu yang Buat gue pribadi Yang udah kebiasaan pake bahasa Inggris Istilahnya jadi kaget aja gitu Kayak misalnya Si finisher Itu jadi pamungkas Oh ya oke Gue kan nungguin gitu Apa ya I want you to the boat Ternyata bukan Ternyata Bukan pamungkas yang itu ya Tapi bagus sih Ternyata pamungkas Itu sih Kalo untuk bahasa Indonesia nya Gue appreciate banget Sony gokil Dan mudah-mudahan ini jadi awal Untuk kedepannya game-game At least gitu ya Exclusifnya Playstation itu bisa punya Bahasa Indonesia di gamenya Dan itu ngebantu banget mungkin Jadi Satu titik dimana Ini adalah Apa ya Salah satu trigger kali ya Buat orang-orang yang tadinya Ah gak deh gitu ya Dan udah tau ternyata ada defaultnya Ada bahasa Indonesia di setiap game-game nya Sony Mungkin sedikitnya bisa ngedorong orang yang Tadinya males main game gitu ya Untuk Battleneck di bahasa gitu ya Iya 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 Ini sekarang jadi lebih mau main gitu Cuman Ini cuman nih ya Buat kalian juga yang mau main nanti Saran dari gua emang Jangan ngacak dari awal Ngacak disini maksudnya? Mission apa segala ngacak Oh ha Karena kan Ya ada misi kayak Sandman lah Itu ada misinya nanti Hah? Iya Sandman Sandman Marco Marco Ya itu kan ada misinya kayak gitu-gitu Ya Lu bisa aja ngacak kan Namanya kita Orang-orang yang biasa main game open world Ya ngacak Ya ngacak kan Anggo sikat semuanya gue beresin gitu ya Yang bahaya Sebagus-bagusnya penulisannya Spiderman oleh Insomnia Kalau lu emang sesembarangan itu Masih ada kemungkinan tumpang tindih Hmm Oh Yang bikin jadinya Hah harusnya ini jangan dulu ya gitu Harusnya ini jangan dibuka dulu Jangan Oke Jadi saran gua jalanin dulu aja yang utamanya Nanti biar sisanya jadi extra times buat lu aja Karena kalo lu jalanin semuanya bareng Abis dari awal Lu keabisan konten juga pada akhirnya gitu Ya nyangkut-nyangkutinnya jadi bingung gitu Gitu sih Tapi porsi spotlightnya imbang gak sih Ini kan ada 2 karakter utama ya bisa dibilang ya Let's go kita kesana yah Kita masuk ke 2 karakter Ya kan Ini yang Juga tentunya Menjadi salah satu apa ya Konsiderasi gue sejak awal sih Mau dibikin kayak apa sih gitu Jadi intinya adalah Spiderman nya ini bisa ganti anytime sebetulnya As long lagi free rom Kayak GTA 5 ya Ya Lu lagi free rom lu bebas loh Mau ganti Miles Mau ganti Peter Gitu Dan di beberapa misi kecil gitu ya Itu banyak misi-misi yang kayak apa ya Ya setiap Spiderman adalah Misi-misi nyelesain Apa ya Kayak Sekedar challenge gitu Ya Nah ini tuh dibagi Ada yang memang cuma bisa dikerjain sama Miles Ada yang cuma bisa dikerjain sama Peter Jadi dibikin mudah banget semuanya Jadi lu kalo ketemu lagi pake Peter Ketemu misi yang harus pake Miles Lu cuma one click away Lu pindah ke Peter Langsung Peter dateng ke situ Gitu Gitu doang Pindah-pindahnya cepet banget Terus lu bisa ganti-ganti anytime Lu lagi suka misalnya kalo gue preferensinya adalah Miles kan bisa nyilang tuh Mendingan buat stealth lah Gitu Jadi kalo semua misi-misi yang stealth Walaupun gak harus pake Miles Gue prefer pake Miles Kalo butuh yang lebih badak gitu Damage lebih gede Gue pake Peter Kayak gitu lah Itu bisa ganti switchnya anytime Oke itu dari segi gameplay ya Dari segi gameplay Misi kecil Selalu diselipin cerita-cerita yang akhirnya menambah Porsi cerita dari Miles Dari Peter gitu Yang gue tadi ungkapin semua tentang perkembangannya mereka Itu termasuk di side quest-side questnya itu Dan terbagi dengan sangat amat baik Gue gak ngerti insomnia pake timbangan semacam apa Gue gak ngerti tapi ini Balance ya ya Balance menurut gue Dua-duanya bisa dinikmati Bahkan gini kayak Lu pergi nih melancong sama Peter Dada-dada-dada Melancong sama Miles Dada-dada-dada Sampai akhirnya mereka ketemu di satu titik yang sama Akhirnya kita ngejalanin dua-duanya secara bersamaan Itu feelsnya pas menurut gue Ini sih ekstra buat insomniak yang bikin gue lupa UI nya kuno Yang bikin gue lupa grafiksnya ternyata gak improve terlalu banyak Itu ain poh lah pokoknya Gus iya mah edan kata-kata anjir penulisannya enak gini kata gue tuh Karena penulisannya begitu membuat gue Engaging lah ya Engaging lah dari setiap ceritanya Quotes demi quotes yang keluar Yang bikin gue Orang yang sebetulnya udah sering denger quotes itu pun jadi kayak Ya ya Asik Si paling relate Si paling relate Karena gue relate banget Karena hubungannya Miles sama Peter itu kayak gue sama Abon Tawa lu Tawa lu Sumpah Gue kan bener-bener ya Gue selalu menganggap Apa ya game yang gue mainin cari relate nya sama gue Ya ya Nah saat gue main sama Peter Ya ya Main sama Peter Main Spider-Man 2 Kayak Risa Saraswati main sama Peter Gue main sama, eh gue mainin Peter gitu ya Peter itu selalu diganggu sama si Miles gitu Oh jadi lu ngerasa terganggu sama si Abon Pasti dong Hahaha Sama Tapi semua gimana Ya kan emang ganggu Ya kan Peter lagi jalan nih ngapain gitu ya Kita lagi mau jalani misi Bentar ada aja Si Miles tuh gitu Peter Have Punya waktu bentar gitu Apalagi Ini gue lagi gini nih gitu Ntar lu pake Miles tar gitu Peter gitu Miles where are you gitu Kayak Anjing kayak gue sama Abon nih Abon nih Gue baru mau makan Mang anjing Maksud gue Abon baru mau tidur Bon gitu Cuman 2 pagi telpon gitu Hubungannya tuh kayak gitu gitu Jadi dibikin seasik gitu sih Dan Bagaimana mereka ngasih Bobot Yang cukup baik Antara si Apa ya Hubung Apa Bromance ya Bromance yang Oke banget sih menurut gue Gimana cara nge-deliver itu semua dengan sangat baik Dan mungkin kalo gue boleh bilang Hal yang gue takutin juga adalah Ini porsinya MJ kayak apa ya Ya gak MJ kan playable tuh Iya Dari semenjak yang Peter ya Yang pertama juga Yang pertama playable Cuman kan annoying ya Playablenya dia Iya gue gak suka sih Kayak force stealth gitu jadinya Iya force stealth yang Jadi parah ulang tuh aduh Ganggu flow lah ya Iya Ganggu flow juga Nah disini Tidak Tidak apa? Etta Tidak terlalu Nanti masih ada porsi mengganggu dikit Tergantul Tergantul Tapi Kayaknya mereka belajar banget dari yang sebelumnya Sehingga porsi Apa namanya Si MJ disini menurut gue Memberikan Sentuhan yang pas untuk dinamika yang memang kita cari gitu Jadi emang dibutuhin kalo gini Pas nih rasanya Pokoknya Semuanya serba pas menurut gue di Spider-Man 2 ini Gak over Gak yang bikin lu meledak-ledak apa segi lamanya Walaupun gue meledak-ledak ya Cuman maksud gue Gak over gitu Rasanya tuh Pas aja gue Anjing yang coy gini ini game Gue bilang Menemuin semua hal baru Terus juga hunting collectiblesnya dibikin Jauh lebih fun Dulu kan hunting collectiblesnya kayak Gitu ada yang dibawah-bawah apalah Susah banget Dan ribet kan Sekarang tuh kayaknya mereka belajar banget Nih tiru nih Developer-developer insomniak gokil nih menurut gue Mereka kayak dengerin gitu Maksudnya dibikin jadi susah juga Cuman bikin kesel doang Gitu Ya udah bikin mudah aja Yang penting kita tetep fun kok gitu Tapi Ada yang mau gue tanya deh Ya boleh Dari Spider-Man 1-2 Insomniak tuh Menurut gue Berhasil banget Ngebawain cerita yang bagus Yang disupport sama lagu-lagunya Nah setuju gue Si Morales punya masalah yang dibilang Dia belum siap jadi Spider-Man Didukung sama lagunya Jaden yang I'm ready Iya Kayak gitu-gitu kan Nah terus Apakah disini itu berhasil disampaikan lagi sama Insomniak Dan deliver musiknya Nah itu yang gue seselin sih Gue gak bisa ngasih prevensi dari situ Karena Awalnya gue matiin tuh streaming itunya Oh iya karena harus ya Gak harus betulnya Gue tuh nyoba Lo ngeri? Bablas Lupa Lupa Sayang banget ya gue Tapi overall Kalo dari scoring lah ya Oke sih Udah lah gak usah lu Kalo scoringnya oke Udah lah Udah lah Scoring sih udah lah gitu Nih gue mau kasih tau lagi nih Apa? Ini kan sebetulnya Musuh baru yang udah ditunjukin adalah Craven the Hunter Iya Jujur gue bingung Awalnya Ini orang Biasa di hutan Tiba-tiba kenyuyok Keperkotaan tuh maksud gue Ngapain gitu kan Mau hunting? Betul Cuman kan jadi aneh Tiba-tiba dia hunting Biasanya dia Wah ayo menaingkan pagong gitu di hutan gitu kan Harusnya gitu ya Tiba-tiba dia ke kota gitu ngapain gitu Tapi ini mah bener gue Salut lah sama Insomniac lah Kenapa? Dapet banget anjir Karakternya dia sebagai penjahat yang Seperti vilain gitu Dapet menurut gue Itu perlu bisa lu ekspet juga Jadi penasaran Tapi si Craven ini disini Vilain atau anti-hero? Eh Pertanyaannya juga Ngeco Ini jangan sampe melayang ke lu ini Ini gue ya Jadi ke lu nanti Gitu Gitu Dan ada karakter-karakter yang memang Karena memang dibikin Kita bisa team up sama Miles kan di beberapa titik Dimana lu bisa ngelakuin kombo bareng Apa segala macem Ada beberapa karakter yang Nongol Eh kok bantuin juga Eh Ini baru gue lempar nih Eh Ya udah Kamu udah siap terbang belum? Tapi lu bikin roaming jadinya Ini udah ada wing-in nih Kamu siap terbang gak? Dan yang tadi itu Cerita-cerita Kan This is not just superhero game Menurut gue Tapi? More Lebih dari itu menurut gue Oke Esensi ceritanya tuh Disampaikan dengan cara yang cukup berbeda Hmm Karena kan lu tau ya Semua vilain-vilain lamanya tuh Nongol Kayak yang tadi gue bilang Marco ada lagi Apa lagi ada lagi Siapa ada lagi Hmm Ini semoga gak spoiler ya teman-temannya Cuman intinya Mereka hadir Dengan sangat berbeda Hmm Hmm Membuat game ini tuh punya Rasa yang bener-bener Anjir beda banget coy Hmm Dan lu gak expect Ini another patah lagi menurut gue Mau ke dalam gak lu? Main kita Main aja sih Hahaha Kita main dulu aja ya Mau gak Asli Gue gak nyangka Mereka berani deliver kayak gitu gitu Mending kita udahin ya Terus kita main Gimana Bon Tapi asli gue gak nyangka Bahwa bagaimana mereka Membuat Story dari para vilain EX vilain lah bisa dibilang Nah Yang udah pernah muncul Hadir kembali dengan Cara yang begitu berbeda Nggak sih Bobot yang tetep enak Asik dan Lu gak expect Dan lu bisa ngeliat kayak Bro Sorry Kok bisa ya gitu loh Mereka kepikiran Ngedelivernya kayak gini gitu loh Hmm Itu gue gak expect sih Sumpah itu gue gak expect Itu salah satu surprise thank you banget Itu yang bikin gue Sangat happy mainin game ini sih Salah satu ya disitu Ada lagi yang mau ditanyain? Berhubung terakhir kita beda nih Dari yang lain Terakhir nih Kalau dari gue ya Grafiknya gimana? Bukan di awal Gue punya pertanyaan terakhir abis banget Oh iya udah Oke 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 Kalau dari gue grafik deh Grafik So-so sih kalau buat gue Oke aja lah Improve Not really Turun Enggak sih Sama Sama aja kayaknya Oh iya udah Oke Ya udah so-so aja Buat gaming cuma di PS5 doang ya Iya 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 Paling fidelity nya lebih tajem gitu-gitu aja kali ya Somehow ya Mungkin di beberapa titik Di beberapa titik mungkin ada yang agak turun Hmm Oke Oke Dan Spiderman bisa berenang at least Oh iya akhirnya ya Gak tiba-tiba ilang untuk gue Bisa berenang nih sekarang Sekarang bisa Bisa berenang bisa Gak apa Gitu apa namanya Gliding Enggak gliding Serving Kayak surfing dulu di atas air bentar gitu loh Oh Oh Sliding Ya sliding lah gitu Oke Oke pertanyaan apa Yang terakhirnya Game of the Year Material atau enggak Ini si berat Teng 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 Hahaha Soalnya udah bulan Ini udah bulan Oktober Udah bulan Oktober Udah mendekati akhir banget ini Udah bulan Apakah dia ultimaterial atau enggak Mungkin ya Menurut gue Wow Kalo ditanya Dari game-game yang udah ada Sebelumnya apa Zelda Panah Pantasi 16 Oh lewat Yang banget sombong ini tuh waktu itu Hmm lewat Menurut gue Zelda In term of fun Dan gue Gini gue mainin gamenya nih gue Dut Gue gak liat trophy listnya Gue main aja semua dihajar Explore kotanya Sampai ujung kota sini terus gue explore Gue kaget ternyata udah 34 jam lalu Segitu asiknya gamenya gue tuh Lebih kaget gue Kenapa tuh Tiba-tiba dia mau cerita tamat Dia mau platinum Yang gitu maksud gue Kok cepet banget ya Gue bilang Tapi itu adalah bukti dari seberapa enjoynya itu game Iya karena sampe lupa waktu Sampai lupa waktu Dan gue gak nge Itu pas akhirnya gue cek trophy list Itu tanpa gue kejar tuh ya Gue cuma main Purely main doang Tinggal sisa 3 trophy yang belum ke unlock Bayangin Seenjoy itu gue ngulik game itu sampe dalem Saking gue pengen tau Karena banyak banget Gue suka dengan semua ini sih Apa namanya ya Gimik-gimik yang mereka kasih di dalem Mereka juga bawa esports di dalem Udah mulai ini Modern lah ya Modern Podcast Jameson juga Semakin Itu yang selalu gue setel kalo main spiderman tuh Lucu aja gitu dong Keren di kuping gue gitu Iya karena ini kan selalu ranting Spiderman gitu ya Dan banyak banget sih hal-hal yang menurut gue ya Gue Pokoknya kalo kalian ngerasa kurang Bon-bon goyang Bon Kan gue gini nanti disitu Masu Apa ya kalo kalian ngerasa kurang Nanti ada after review podcast Bareng sama Aldo harusnya gue Jadi ya disini sih kita jaga yang aman-aman aja Di sana juga harusnya dijaga dong Kan after review spoiler full Oh gitu Iya Itu baru kalian silahkan kalo mau Cuman kalo disini segitu aja Cuman Gue justru mau nanya balik sama kalian Dari pemaparan gue Berapa persen lo bakal main Atau ga beli deh gitu Game nya Oke Dari siapa dulu nih? Abon 95 kali 95% 5% nya adalah? Karena ga ada waktunya Oh iya lah Tapi hampir pasti dong Pemungkinan kecil gitu Jadi pasti mah pasti Cuman yang bikin gue mungkin ga main Ya karena ga ada waktu gitu Bukan karena gue ga mau main Oke Bang Als Gue sih karena ini mungkin ga terlalu objektif ya Ini karena gue dari kecil dari bocah Gue tuh emang doain banget Spiderman kan Jadi sih gue ga mikir dua kali Pasti main gue Mau ga mau main lo pasti Pasti yang berbawa Spiderman gue Sikat Ya gitu loh Ya silahkan teman-teman Setelah liat ini gimana Tapi kalo kalian nanya kurangnya apa kalian untuk closing aja ya Ya mungkin Ya mungkin itu ya Yang paling terasa kurang adalah Improvement visual Hah? Improvement visual nya belum? Improvement visual lu ga temuin banyak disini Yang kedua adalah Gameplay Core loop Gameplay nya ujung-ujungnya Itu lagi Ya hal yang sama harus lu ulang Jadi kalo lu ga cinta-cinta banget sama gamenya Atau suka banget dengan Tipikal game seperti ini Mungkin lu akan merasa Boring gitu Karena ya You know pasti Ujung-ujungnya begitu-begitu lagi Sebanyak apapun gimmick yang dia masukin ya Gliding lah Fast travel seamless lah Ya tetap Bisa berenang lah Itu kan hanya Polesan Tapi core loop gameplay nya kan sama Iya dan bagaimana Apa ya Game ini Memang berusaha sekali Coba ngasih kalian Perspektif baru Ini loh Spiderman baru yang Perlu kalian kenal dengan cerita barunya gitu Karena sebaru-sebaru-barunya menurut gue ini Ini cukup Waduh Berani juga ini semuanya Berani Itu kan Eh gua gatau juga sih sebenernya Hah? Kita kan sempet bikin podcast ya Oke Yang ngeprediksi Ah udah stop Kalau dijawab itu spoiler Tiiit Jangan Itu jangan Itu off air aja Off air Klasik gua off air juga gak mau denger sih gua kalo belum main Ya udah Teman-teman silahkan like, komen, subscribe Ini agak panjang Tapi mudah-mudahan Bisa menghibur teman-teman dan ngasih insight Ya Kira-kira kayak gimana Tulis di kolom komentar Kalau masih mau nanya-nanya Tentang Spiderman 2 itu seperti apa Worth it atau enggak Fenomennya gimana Ya tunggu aja di Nanti lah ya Jangan di sini lah Karena takutnya terlalu banyak yang Inilah Bahaya 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 lah Tunggu aja di after review podcast nanti Atau mungkin di review-review yang lain ada yang ngebahas silahkan Kalau gua sih tidak tega sebagai fans Spiderman Walaupun reviewnya jadi agak bias ya Tapi Janganlah merusak kesenangannya Jadi Yaudah gitu aja Gua dituang set Abons Bangals Amit dulu Terima kasih Sony PlayStation sekali lagi Pelu original Bagaimana original dan Jangan lupa beri syukur Bye 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 Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax